Saudara Polda, Jawa Barat akan menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan dari pihak tersangka Pegi Setiawan. Tim yang dibentuk dari bidang hukum Polda, Jawa Barat adalah menghadapi permohonan praperadilan dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Meski demikian, Polda belum hingga saat ini menerima surat pemberitahuan sidang dari pihak pengadilan. Terkait pengiriman berkas perkara, penyidik akan berusaha secepatnya menyerahkan ke jaksa penuntut umum. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan praperadilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan praperadilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda, Jawa Barat belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Sementara itu saudara, kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan sidang praperadilan bakal digelar 24 Juni di pengadilan negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil praperadilan dapat mengungkap fakta terkait penangkapan kliennya Pegi Setiawan. Saya sampaikan, Insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi praperadilan dimulai tanggal 24 di PN Bandung. Oleh karena itu, kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media, ikuti terus dan dorong doa. Bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar.